Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Left and right brain Bagaimana itu? Mereka harus dipacu estetika Menghargai keindahan Menikmati keindahan Menghargai orang lain Itu sangat terkesan Tahun 92 saya ke Colorado Saya baru tahu Padahal Akademik Militar Ketelisnya sama juga Tapi ekstra kulit kulit Di sana wajib Saya setuju dengan pendapat Bapak estetika itu Begitu penting Untuk membuat Kapabilitas kita Kompetensi kita itu lebih Komplit dan kalau di dalam Dunia Society publik Masyarakat itu Akan menjadi added value Yang membuat masyarakat itu Lebih punya nilai Punya penghargaan Itu melekat sekali Pada personal moral Credibility Yes Jadi kalau kita memaki-maki orang Merendah-rendahkan orang Sebenarnya pada saat yang sama Kita merendahkan diri Ya merendahkan diri kita sendiri Orang yang tidak punya Prinsip manner is matter Ya biasanya membangun society Yang kurang peka Yang tidak punya humanis Betul sekali Mere tinggi Pak Capi Kawan-kawan Susi ini ingin Mengetahui tadi kan Bapak cerita Tentang background Para Para Pemain Band playstation ini Terus bisa dapat Rekor muri ini bagaimana? Rekor muri itu untuk Sebuah band Yang dipimpin oleh Four star general Dan masih tetap eksis Maksudnya Routine Jadi itulah dia kasih For lifetime achievement Dalam hal Musik dan seni Sebetulnya ucapan terima kasih Aja lah Kita juga gak ini banget Tapi Itu kan Apresiasi Sekali lagi kan Menghargai Dia Dia seniman ya Jadi ada estetika Jadi Mengagumi Ya value Estetika value Ini so So important Kita saling menghargai Kita hidup lebih bermakna Lebih bernilai Meaningful life Meaningful life Saya pikir itu sangat penting sekali Hidup ini cuma sebentar Kita harus Ya ya Cuma lewat saja Kalau dibilang 80 tahun cepat Kita gak terasa sudah 60 persennya 70 persennya Kita jalani Tanpa terasa Bahkan kita banyak lupa Yang 60 tahun itu apa itu Kemana yang kita kerja Benar benar Kalau bukunya Tentang band Playstate ini Bagaimana cerita Bapak Ter Buku ini Terinspirasi membuat buku Ya Kenapa saya bikin buku ini Banyak Grup-grup band di Indonesia Hilang lenyap Gak ada catatannya Orang gak tau lagi Ah Betul gak Itu Karena tidak pernah ter-record Nah Saya Ingin menghargai teman-teman ini 5 tahun kita bermain sama-sama Kita bikin buku lah Apa sih buku itu Saya Bukunya Sederhana sekali Buku itu cuman berisi dari Pemainnya begini-begini-begini Pemainnya begini-begini Si A begini-begini Si A begini-begini Si A begini-begitu Terus kita main begini-begini Terus ada putu-putu Itu aja Tetapi orang akan tau Pada satu ketika Ada band namanya The Playstep Karena ada bukunya Karena ada bukunya Oke Jadi untuk mencatat aja Jadi buku ini dibuat untuk supaya tetap ada Footprint-nya ada Iya Jadi Bahwa karir Betul Keindahan yang sempat dibuat oleh grup bersama itu semua ada 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 catatan Ada catatan Band The Playstep di tengah Belantika Musik Indonesia Oke Luar biasa Kawan Susi Tadi kita dengar Cerita Side dari Pak Capi Hakim Tentang bandnya Tentang Esensi Estetika Yang beliau miliki Dan juga Bersama band Playstep Membuat Banyak Keindahan value Dalam bermusik bersama Namun juga ingat bahwa Footprint menjadi sangat penting Jangan kemana-mana Tetap di Susi Cek Ombak Ke laut saja Ke laut Educate people Educate people Yang pertama kenapa 25 tahun Kenapa 25 tahun Yang kedua kenapa zero level sampai 37 ribu Yang ketiga Kenapa didelegasikan Kawan Susi Tadi kita ambil sisi Dari Pak Capi Hakim ini Pertanyaan-pertanyaan yang Ringan tentang masa Beliau setelah purna tugas Namun Namun pemikiran Seorang Jenderal Bintang 4 Punawirawan ini Masih banyak Yang harus kita dengarkan Tentang Apa yang menjadi Concern Dan pemikiran beliau Tentang ruang udara Indonesia Yuk kita tanya beliau Pak Capi Kan kemarin tanggal 25 Januari ini Pak Presiden Joko Widodo Menandatangani perjanjian Dengan Singapur Tentang Isinya itu Pendelegasian Untuk jangka waktu 25 tahun Ruang udara Ketinggian 0-37 ribu feet Untuk didelegasikan Pengontrolannya Kepada Singapur Nah Flight Information Region ini Atau FIRI ini Yang selama ini memang sudah Dikontrol oleh Singapur Tanggapan Bapak ini apa? Ya terima kasih Bu Susi Tidak mudah ya Membahas Tentang FIRI ini Ya Karena persoalan FIRI ini Sangat Teknikal ya Sangat teknis Sangat teknis Penerbangan Betul Orang-orang penerbangan sendiri Tidak semua yang tahu Ya Penjurunya adalah Air Traffic Controller Dan pilot Yang tahu betul Itu pun mereka sering Dispute Mereka sering berbeda Pandangan Jadi Saya agak sulit Untuk membahas ini Menjelaskan kepada Orang awam Tapi saya cerita dulu aja Cerita dulu Kalau kita belajar Sejarah Kita akan tahu Bagaimana pentingnya Wilayah udara Sebuah negara Ada dua hal Yang perlu saya angkat Untuk kita memahami Oh ternyata memang penting Population protection Environmental protection Environmental protection Jadi ada dua hal Dan dari situlah Muncul Tentang Sovereignty Tentang Kedaulatan Itu berkembang terus Sampai pada tahun 1944 Ada konvensisi Kagu Yang mengatakan Air sovereignty Adalah complete Dan eksklusif Dari 1700an Sampai 1944 Orang berbicara Tentang air sovereignty Itu Backgroundnya adalah Military Background National security Background And defense Security Tentu saja Jadi singkat kata Dari 1700 orang Sudah melihat Pentingnya kedaulatan negara Di udara Pada akhir-akhir ini pun Di abad yang sangat modern ini pun Orang merasa Kerawanan wilayah udara itu Adalah Sangat tinggi Yang harus concern Dari perspektif National security Nah Dari situ baru kita bicara Tentang fear Fear Ya Tahun 1974 Saya baru mengetahui itu Pada waktu itu Saya terbang Dakota Ya Dukungan logistik Pasukan di perbatasan Saya terbang dari Tanjung Pinang Mau ke Natuna Di situ saya baru tahu Aneh ya Saya kan di rumah sendiri Saya kan gak ke luar negeri Kenapa saya mesti dapat izin Dari luar negeri Dari Singapura Autority Dan Gak apa-apa juga sih Kalau dapat izin Tapi kan The priority Tidak di situ Tidak di situ Kemudian Saya kan military operation Yang seharusnya Dalam Dalam operasi-operasi tertentu Itu Namanya Silent operation Ya Tidak dengan Komunikasi radio Self-sufficient Silent Ya Silent operation Tidak itu aja Wilayah itu adalah Critical border Ya Sejarah dunia mencatat Banyak sekali perang Disebabkan border dispute Border dispute Kenapa critical border Karena wilayah itu adalah Wilayah perbatasan Dengan banyak negara Bukan satu dua negara Bukan banyak negara Jadi klasifikasinya adalah Sebuah wilayah Yang harus under control Dalam perspektif National security Itu under control Dalam pengertian Kita harus awasi Dengan radar Dan juga secara fisik Dengan air petrol Air petrol Gak lucu dong Kalau air petrol Masa Kita harus minta izin Dari Otoritas Negara lain Intinya Adalah Bagaimana kita bisa Memperjuangkan Agar Kita bisa menjaga Memanage Mengelola wilayah Udara nasional ini Dalam perspektif National security Yang standar Yang baku Yang referensinya Itu adalah National interest National policy Kita bicara Kan di luar ini banyak Ya karena kita Belum mampu Karena kita Belum punya Kapasitas Dan alat-alat Yang cukup canggih Untuk mengelola Ruang udara 0-37 ribu feet Makanya Yang 0-37 ribu feet Didelegasikan Kepada Singapura Sementara Yang 37 ribu feet Dikelola Oleh Indonesia Nah Dalam pandangan Saya Apa Tidak terbalik Karena Kalau namanya Advance Kapasitasnya Bagus Kan mestinya Mengelola Yang lebih tinggi Bukannya lebih susah Kalau yang lebih tinggi Mohon maaf Saya nanya Ini logika saya Saja Selalu muncul Tiga Kita tidak Mampu Kita tidak Punya duit Dan satu lagi Kan Christmas Island Amat Timor Lisi Juga kita Ini pendapat-pendapat Ini Sangat Keliru Sangat keliru Jadi kalau Dibilang SDM kita Tidak mampu Ada dua hal Secara realita Kan Soekarno-Hatta Kita yang Pegang Otoritas kita Ada International Flight Di sana Audit IKO Terakhir Justru Memberikan nilai Otoritas Penebangan Nasional Indonesia Itu adalah Above Global Average Bukan average Above Global Average Jadi terbantah Kalau soal SDM Peralatan Ada pernyataan Dari Indonesia Erna Peralatan kita Sama Cukup Cukup Sama Standar Standar Above Global Standar Katakanlah Masih kalah Katakanlah Masih kalah Kan investor Banyak yang Akan berminat Kenapa? Karena udah ada Keuntungan yang Menjanjikan Pasti dong Orang rebutan Kita buka tender Orang rebutan Jadi SDM Sama Peralatan Ada Gak bisa jadi Sekarang Christmas Island Sama Timor Lesti Christmas Island Dan Timor Lesti Itu adalah Permintaan Australia Dan Timor Lesti Dia minta Tolong Sama kita Jadi kita bantu Kita yang mengontrol Anytime dia minta Kita kasih Kita senang Repet-repet Yang kedua Christmas Island Itu trafiknya gak ada Seminggu dua kali Kadang-kadang cancel Jadi apa yang dikerjain Ringan sekali Timor Lesti Dan Christmas Island Tidak ada tempat Untuk latihan-latihan Perang-perangan disitu Tidak ada Latihan angkatan udara Australia disana Tidak ada Danger area Yang ditentukan disana Tidak ada Sangat jauh berbeda Seperti bumi Dan langit Jadi kalau tiga hal Itu yang dikemukakan Saya pikir Kurang benar Tidak tepat Tapi kan Bapak juga Sempat bicara Bahwa pendelegasian Fir ini Juga Ya sedikitnya Menyangkut Martabat bangsa kita Iya Pendelegasian ini Mengundang tiga pertanyaan Iya Yang pertama Kenapa 25 tahun Kenapa 25 tahun Yang kedua Kenapa zero level Sampai 37 ribu Yang ketiga Kenapa Didelegasikan Kenapa Didelegasikan Ini harus dijelaskan Yang clear Supaya kita tidak Keliru menerimanya Supaya tidak muncul Pendapat-pendapat Yang seolah-olah Dalam tanda petik Against government Tidak Kita tidak Against government Kita ingin membantu Government Supaya Format dari kerjasama Antar negara ini Tidak Merendahkan Our national dignity Itu yang penting Yang paling penting Diinginkan Sama bapak Seperti itu Nah kawan Susi Tadi pembicaraan Dengan Bapak Cepi Hakim Musik Pemikiran yang deep Dengan segala Concern Dan Dan estetika Manor Dan juga Rasa nasionalisme Yang dimiliki oleh beliau Membuat Ya rasanya kita bangga Senior kita Masih memiliki Pemikiran-pemikiran Yang tajam Dan Penting Untuk bangsa ini Martabat bangsa Harus selalu dijaga Ada satu lagi Yang menyamakan ASEAN ini Dengan Uni Eropa Di Eropa kan cukup Dari Maastricht Kota kecil Di negeri Belanda Mereka lupa Uni Eropa Sama ASEAN berbeda Jadi Uni Eropa itu Rules regulationnya Sudah sama Sudah sama National securitynya Sudah mencakup Semuanya Interesnya sama Autority National aviation Autoritynya Sudah sama Jadi jauh sekali Gak bisa dibedain Sama kita Kalau kita ini ASEAN ingin Menjadi Uni Eropa Harus memulai Penyatuan Maastrichtnya itu Di Jakarta Maastricht Karena kita yang Paling besar Betul sekali Kita harus membantu Negara-negara kecil Di sekeliling kita Wah luar biasa Saya pikir itu Sangat membanggakan Kalau itu terjadi Indonesia menjadi Maastrichtnya ASEAN Kenapa kita Tidak punya ide Yang seperti itu Kenapa kita Tidak menghimpun Kekuatan Kemudian mengorganize Seperti itu Sekali lagi Kenapa kita Delegasikan Ini pertanyaan-pertanyaan Yang membutuhkan Kawan Susi Dengarkan ya Kenapa kita Tidak punya ide Untuk menjadikan Jakarta Sebagai Maastrichtnya ASEAN Kenapa Kita tidak bisa Menjadikan Indonesia Ini membantu Negara-negara lain Di sekelilingnya Kenapa Kita delegasikan Itu juga pertanyaan terakhir Yang akan Menjadi PR Dan menggelitik Kita semua Berapa teknisi Bantu Bapak Saya sendiri Wow Sendirian teknisi Undak bantu Terima kasih Nah kawan Susi Kita kembali Bertemu lagi Di Susi Cekomba Kelaut saja Nah Di sebelah saya Ada Marskal TNI Angkatan Udara Bapak Henry Alfianti Beliau juga Kabah Sarnas Beliau juga Penerbang Hobinya memang Terbang Bukan hanya Karena beliau Di keangkatan udara Tapi beliau Memang Passionnya Ada di penerbangan Background kita nih Nanti kita tanya Sama beliau Ada ceritanya loh Beliau ini Membangun Membentuk Merekonstruksi Pesawat ini Sendiri Namun tentu Kita akan Wawancara dulu Tentang Apa itu FASI Kita tanya Selamat siang ini Pak Henry Wah Bisa cerita FASI ini Sebetulnya Organisasi itu Seperti apa Kapan dibentuknya Federasi Aerosport Indonesia Ini adalah Wadah Pecinta Olahraga Dirikan Taragu Dan FASI Atau Federasi Aerosport Indonesia Ini dibawah KONI Oke Namun Ketuanya Bapak Kasau Ketua umumnya Melekat Karena Federasi Aerosport ini Mengapa Dipimpin oleh Seorang Kasau Karena Banyak sekali Regulasi-regulasi Yang diatur Di dalamnya Regulasi penerbangan Aturan yang sangat ketat Oleh karena itu Masih di Pegang secara Apa namanya Status quo Ya Dipegang oleh Kasau Sampai dari Dan hari ini adalah hari Ulang tahun ke 50 Ibu Jadi sudah 50 tahun Pasti itu Sudah hampir setua negeri kita Iya Luar biasa Jadi sudah sejak lama Bahwa bangsa Indonesia ini Sudah memiliki Jiwa Kedirgantaran Atau ingin memajukan Dirgantara Di Indonesia Memang Dirgantara ini Sebetulnya Satu hal yang Sangat esensial Untuk negara Kepulauan Betul Selain laut Ya Kekuatan maritim Juga orang hobi Kemaritiman Dirgantara ini Menjadi hal yang sangat kunci Betul Esensial dalam Dunia Atau dalam Negara Kepulauan ini Betul Kalau kita lihat Dari Geografik Indonesia Kendala apa Challenge apa Yang sekarang ini Harus Di back through Oleh Oleh Atlet fasi Atau pecinta Olahraga Dirgantara Saya Sebetulnya penggiat Sejak muda Bu Ya Banyak yang menganggap Bahwa olahraga ini Memang Memang Ini butuh biaya Dan mahal Itu adalah kesan Yang selalu melekat Peralatannya memang Membutuhkan Peralatan yang menurut saya Perlu biaya Biaya Walaupun sebetulnya Tidak Ya kan Tergantung Sebetulnya Kalau dihitung Dengan harga Moge Oh iya Dengan harga mobil mewah Betul Masih jauh lebih murah Masih jauh lebih murah Kalau seperti track Itu kira-kira nilainya Berapa tuh Pak Sekitar 200-300 Moge miliaran Milyaran Betul Betul Nah di belakang kita Ini kan ada Ada passion Bapak nih Katanya Dibangun selama 2 tahun Sabtu minggu Iya betul Ini pesawat apa ini namanya Pak Zenit 750 Zenit 750 STOL STOL Short take off and landing Saya waktu itu mengerjakan ini ketika saya jabatan saya menjadi panglima koops AU2 di Makassar Sehingga saya harus kembali ke Jakarta waktu weekend Weekend itulah mulai Jumat sore hingga malam Masuk rumah langsung mengerjakan ini Oke Jadi hanya weekend saya kerjakan selama kurang lebih sampai minggu malam Berapa teknisi bantu Bapak Saya sendiri Wow sendirian teknisi pun gak bantu Tidak ada sopir saya yang kadang-kadang ikut membantu mengangkap barang Tapi kalau secara teknis semuanya dikerjakan sini Dan ini pesawat didesain untuk bisa dikerjakan oleh orang Satu orang Wow Passionate Hobi Senang Itu seperti itu Pulang jenguk keluarga Sabtu minggu malah dipakai untuk bikin pesawat Dan itu pun Bu Saya berhenti kalau sudah diteriakin sama istri saya Dengar kawan Susi Tapi nanti jadi orang-orang yang kita mau ajak cinta dirgantar Nanti pada takut istrinya gak boleh Wah nanti kayak Pak Hendri Semua waktunya habis weekendnya Karena passion gitu Sudah terbang kemana saja ini Pak pesawat Pesawat ini kebetulan Mei 2002 tanggal 2 Itu adalah pertama kali saya maiden flight Oke Oleh saya sendiri Bu disini Berapa jam Pak pakai pesawat seperti ini Pesawat ini sudah saya terbangkan 4 jam Bu Tes flight yang pertama Kemudian uji saya uji performa Kemudian uji kelaikan disini Dan mudah-mudahan hari ini saya akan uji Apakah betul di manual dia bisa take off sepanjang 30 meter Apa itu short take off and landing Kalau 30 meter itu berarti bisa taruh di belakang rumah tuh Pak Makanya itu Bu Ini adalah garas seal Ini untuk garas home building aircraft Memang didesain seperti ini Bu Luar biasa Istimewanya ini Bu Pesawat Mesinnya adalah mesin Honda Jazz Mesin Honda Jazz Nanti saya akan tunjukkan Kita buka Kita lihat kokpitnya Dan lain sebagainya Pak Hendri Sebelum kita lihat pesawat ini Apa harapan Bapak Terhadap Fasi Terhadap para atlet Atau penyuka hobi Hobis daripada Olahraga Dirgantara ini di Indonesia Saya ingin tunjukkan kepada masyarakat yang memiliki kecintaan Pengen terbang Yang merasa mahal Saya akan membuktikan sendiri Bahwa harga pesawat ini terjangkong Itu Dan Saya akan tunjukkan bahwa dikerjakan sendiri Kalau kita mengikuti buku manual Itu bisa dikerjakan dengan Seorang diri Dan saya membuktikan juga itu Sehingga Ketika saya tanya jawab kepada orang Itu akan Lebih mengena Karena saya mengalami sendiri Di samping itu Saya pilihkan juga Mesinnya Seperti pakai mesin mobil Mesin mobil Mesin mobil Ini adalah Orang mungkin berpikir Waktu Bapak beli kitnya Bapak bisa pilih Mesinnya apa saja Bisa apa saja Yang certified ada Yang non certified ada Bahkan yang dari Mobil Itu ada bu Oke Jenis pesawat ini adalah Karena Ada klasifikasinya Pesawat ini adalah Pesawat eksperimental So eksperimental Kita bisa mengeksplore Apa saja yang kita buat Nah kemarin kita suka ngobrol Ngobrol-ngobrol berdua Ini kadang-kadang Eh Ngapain sih orang pakai moge Pakai mobil Sampai 7-8 miliar Betul bu Iya Nggak ada anehnya Kalau ini Unik Berbeda Dan Kurang 1 miliar Dan kurang dari 1 miliar Nah Bapak boleh dong Kasih lihat pesawat Boleh Boleh Disitu ada tulisan Mobil ini Ini adalah Honda Ini Ini tipenya Engine-nya L15 V1 Honda Saya beli dari Produk Viking Aircraft Engine Jadi ini sudah Melalui uji coba Dan sudah kelayakan Di Amerika Dan saya beli Ini modifikasinya Sebetulnya hanya Gearbox ini aja bu Dari Gearbox Dirubah Reduction gear Kemudian Ke Propeller Propeller Kalau kita bilang Ini tuh Sudah Sudah Gelas COVID Guar biasa Di sini ada semua GPS Pesawat ini sebetulnya Sangat Computerized Sangat canggih Saya tinggal Ngetap-ngetap Keluar itu bu Ya Weather radar Weather radar Ada disini Seperti ini Karena tidak di Off-kan On-kan semua Tinggal kita Screen saja bu Kemudian kita putar Seperti ini Jadi kalau kita punya Smartphone Pesawat ini Pesawat bisa Smart 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 Betul Jadi dia bisa Lihat Bisa hitung Ya betul Bisa kalibrating Betul Betul Luar biasa Ya ini Weather radar Ada Storm scope Ada pak Ada Jadi luar biasa Nah Jadi kawan Susi Saya dan pak Henry Tentunya ingin Lebih banyak lagi Anak-anak muda Indonesia Cinta dirgantara Dengan mempunyai hobi Di dunia Ultralight Ya So Kawan Susi Jangan kemana-mana Tetap saksikan Susi Cekomba Kelaut Saja Dua kecelakaan terakhir Yang ada di airline Itu Karena Pesawat itu Pada posisi Yang Uncontrol Nah kalau saya terbang Itu kan Segala macam posisi Dua kecelakaan terakhir Dua kecelakaan terakhir Nah kawan Susi Kita kembali Berbincang dengan Bapak Marskal Madia TNI Bapak Eris Herianto Sore ini Yang akan menceritakan Kepada kita Tentang Bagaimana beliau Dari Sekolah Masuk di TNI Berkarir di TNI Dan sampai dengan Pensiun Masih tetap Lekat dengan udara Dan hobi Sport Di bidang Penerbangan udaranya Ini masih Luar biasa Kita berbincang Dengan beliau Pak Eris Terima kasih banyak Tadi kita Bertemu di FASI Kemudian Bapak Undang Kemari Kita disuguhin Pertunjukan Demo Akrobat Yang sangat luar biasa Mungkin bisa share Dengan kawan Susi Bapak boleh start Dari hobi Lalu kembali Ke masa Di TNI Atau dari awal TNI Terus ke hobi Bapak sekarang ini Jadi begini Ibu Susi Pada waktu Saya masuk TNI Angkatan Udara Saya ditaruh Di skadron Pertama kali Saya langsung Masuk ke skadron tempur Langsung Di pesawat tempur Pesawat tempur Saya disana 16 tahun Tanpa berhenti Lama Lama sekali Tidak pindah-pindah Dari Letnan 2 Sampai Letnan kolonel Sampai komandan Skadron Jadi saya tidak pernah Pindah-pindah Dan pesawatnya Saat itu Yang saya terbangkan Kebanyakan F-5 Dan juga F-16 Terakhir-terakhir Saya terbang F-16 Selama 2,5 tahun Setelah itu Masuk ke staff Setelah masuk ke staff Bosan Bosan Nah itu Orang outdoor Apalagi di udara Di laut Suruh masuk kantor Pasti bosan Sama Saya juga merasa Sama Nah lalu Akhirnya Saya Nerusin hobi Karena kebetulan Ada teman-teman ini Yang hobi Terbang Dan Saya mendapat Kesempatan Untuk bisa Mengadakan pesawat Untuk aerobetik Jadi saya Memilih Memang aerobetik Karena kalau terbang Straight and level Haja Juga bosan juga Gitu Bu Ceritanya Jadi Terjun lagi ke aerobetik Bapak Beli pesawatnya Lalu dirakit sendiri Saya dengar Iya Dirakit sendiri Dirakit sendiri Berapa lama Merakit satu pesawat Enggak nyampe Tiga bulan Ya Dikirim Dari Amerika Nah Sekarang ini kan Kalau kita orang Penerbangan Sangat senang Dengan Dirgantara Spot di Indonesia Apalagi kalau kita Melihat negara kita Negara kepulauan Dimana Laut dan udara Itu semestinya Menjadi Pemersatu Dan The completed Island country Itu adalah Dengan kekuatan Udara dan laut Bukan cuma Dari sisi Pertahanannya Itu Urusan negara Tapi saya pikir Kita juga wajib Mencintai Laut dan udara Karena itulah Yang menyatukan Pulau-pulau ini Menjadi Satu negara Kesatuan Nah Saya ingin Sebetulnya Encouragement Yang muda-muda Untuk lebih Mencintai Hobi Dirgantara Yang pertama Udara itu Masa depan kita Betul Ya Dengan perkembangan Teknologi Satlit Sekarang Banyak Orang-orang Yang ingin Terbang Ke Space sana Untuk Rekreasi Atau untuk Penelitian Apapun lah Kita antar puluh saja Belum Makanya Saya bilang bahwa Masa depan kita Adalah udara Udara itu bisa Memberikan Kesejahteraan Buat kita Kalau di bidang Pertahanan Keamanan Itu menjadi Pemersatu Nah itu Dari segi ekonomi Juga Ini Belum dimanfaatkan Oleh kita Biar Indonesia Masih belum dimanfaatkan Dengan benar Ya Oleh karena itu Saya mengajak Generasi-generasi muda Untuk mencintai Keudaraan Karena dengan Banyaknya Dan Beberapa Orang Memahami Udara Maka bisa Kita Berkecimpung Untuk mengembangkan Dan Memanfaatkan Keudaran ini Terkaitan tadi Dengan Mahal Ininya Saya bilang Sangat relatif Tapi memang Kadang-kadang Ada pertanyaan Bagaimana dengan Perawatan pesawat Pengadaannya pesawat Ya Memang Pengadaan Yang saya tadi Sampaikan Relatif Tidak jauh Beda Dengan mobil Perawatannya Kalau Pesawat Itu sudah rutin Seperti Contoh Setiap Setiap 25 jam 50 jam Paling ganti Oil Filter Filter Dan juga Busi Ganti busi Itu tidak Signifikan Tadi saya dengar Dari ibu Bapak juga Senang untuk Kembali Mengajar Di Sekolah Penerbangan Di sini Saya tidak Karena kan Sudah pensiun Yang sekarang-sekarang ini Banyak Adik-adik kita Yang lulus Sekolah Penerbang Dengan situasi Sekarang Airline Tidak menerima Ya Sangat sulit Memang Nah Dia Sudah lulus Sudah bisa terbang Sering Datang ke tempat Klub kita Kemudian Ketemu sama saya Suatu saat Dia bertanya Bisa gak Saya mendapat Pengetahuan Mengenai Aerobatic Saya dengan senang hati Saya ceritakan Kepada mereka Mereka sudah ada basic Karena dia sudah Penerbang Tetapi Dia pengen Mendalami lebih Tentang aerobatic Karena gini Dua kecelakaan terakhir Yang ada di airline Itu Karena pesawat itu Pada posisi Yang Uncontrol Pada posisi-posisi Yang Sangat ekstrim Kalau airline itu Kalau tidak salah Dia Batasin Pitch up 30 derajat Bank 60 derajat Nah kalau saya terbang Itu kan Segala macam posisi Misalkan Nose nya Bisa vertical up Terus vertical down Atau bank nya M30 Segala macam kan Gitu Jadi kita Lihatnya Tunggu sampai Bapak naik lagi Sudah lega Dan itu yang Yang mungkin Untuk Bapak juga Sangat Sangat apa Sangat memacu adrenalin Dan merasa That was the joy Betul Betul Tapi ibu Katanya deg-degan tuh Bapak Kalau saya seneng aja Ketensi sekali Kita mempunyai Pemuda-pemuda yang cinta dirgantara Dan tentunya juga dari sisi Dari sisi pertahanan keamanan Juga itu menjadi hal yang Sangat penting Nah bagaimana Pak Eris Melihat integrasi Antara Masyarakat Yang mencintai dirgantara Dan juga Sistem pertahanan Dan ketahanan TNI Dalam hal pertahanan Dan keamanan ini Saya menghimbau Bagi masyarakat Atau Adik-adik Pemuda-pemuda Jangan merasa takut Bahwa Keudaran ini Hal-hal yang Sophisticated Kita akan Mendapatkan Step by step Sehingga menguasai Di bidang Gedergantaran Rata-rata Saya Kalau bertanya Kepada Anak-anak pemuda itu Belum-belum Sudah mundur Wah Saya nanti Kalau ini Saya gagal Klasifikasinya berat Iya gitu Biayanya mahal Kan gitu biasanya Pak Betul Itu dia Rata-rata sudah mundur Sebelum dia masuk Saya menghimbau Terus Pasti bisa Kita semua Karena ada pentahapannya Kalau kita sudah bisa masuk Maka Saya akan senang Apabila banyak Pemuda-pemuda Atau pemudi kita Berkecipung di Kedirgantaran Karena Kedepan Yang saya bilang tadi Masa depan kita Ada di sana Ada di udara Dan Bidang udara Kalau di bidang pertahanan TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Darat Kalau Wilayah udara Belum dikuasai kita Dia tidak secure Tahu-tahu Nanti ada serangan Dari udara Itu Sangat diharapkan oleh Angkatan lain Bahwa Kita harus mempunyai Kekuatan udara yang kuat Nah kawan Susi Perbincangan saya Dengan Pak Eris Rianto ini Betul-betul Luar biasa Dan saya pikir Juga kesempatan Untuk kawan Susi Belajar Mengerti Dan akhirnya Mencintai dirgantara Olahraga dirgantara Itu Sangat Menyenangkan Asik Passionate sekali Ya Pak Kita Kalau udah dengan udara ini Karena Begitu mudah Sebetulnya Memudahkan kita juga Pergi kemana-mana Indonesia Within Hours Itu adalah Salah satu bukti Daripada Ke Apa Kelebihan Olahraga dirgantara Nah kawan Susi Disini ngobrol Di tempat yang Sangat indah Sumber Watu Heritage Ini Yang dimiliki oleh Pak Eris Rianto Dimana ada Restoran yang cantik Makanannya juga Enak-enak Dan Tentu saja Tadi disuguhi Akrobat Pesawat yang Magnificent Luar biasa Bapak Dengan Dengan Canggih Dalam usia Yang Sudah Saya tidak bilang tua Tapi Untuk Untuk Purnawirawan Tadi saya dengar Juga banyak General Bintang Satu saja Sudah takut terbang Bapak Bapak dalam usia 67 Masih Manuvernya Terbangnya Luar biasa Nah kawan Susi Jangan kemana-mana Tetap di Susi Cek Ombak Ke laut saja Metro TV